Intro Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan beres setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang ketujuh yang bertajuk menyembah pencipta Untuk memulai pembelajaran kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami pada minggu ini Di dalam mempelajari pelajaran sekolah sabat kami Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Sekali lagi saudara pelajaran ketujuh bertajuk menyembah pencipta Yang menjadi pertanyaan utama dalam pelajaran pada minggu ini yalah ini Apa kelayakan dia atau Tuhan sehingga patut disembah menurut firman Tuhan Ayat hafalan wahyu 4 ayat 11 mengatakan Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan Saudara untuk memahami pelajaran sekolah sabat kita pada minggu ini lebih dalam lagi Anda baiknya saudara Anda membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen saudara Pendahuluan sekolah sabat Mengapakah alam semesta kita sendiri serta semua keagungan dan benda-benda yang menakjubkan di dalamnya Wujud pada mulanya Apakah percanggahan logikal besar yang akan berlaku jika alam semesta kita dan kita di dalamnya tidak wujud Mengikut teori saintifik terkini yaitu teori mereka cenderung berubah Alam semesta kita ini suatu ketika dahulu tidak wujud Dalam erti kata lain Kewujudan kita adalah kewujudan yang tidak dijangka dan merupakan satu keajaiban bahwa kita berada di sini Saudara Walaupun berbagai mitos tentang alam semesta yang timbul daripada sesuatu yang tiada sama sekali Atau daripada suatu jenis persamaan metametikal Namun alam semesta kita wujud karena Tuhan Pencipta telah menciptanya dan segala isinya Nah baca mesej sepenuhnya Melaikat pertama dalam Wahyu 14.6 hingga 7 Nah bagaimanakah semua elemen berkaitan Injil yang kekal Berkotbah, takut dan memulihkan Tuhan, penghakiman, penyembahan Adakah mesej ini bermakna jika dunia kita adalah hasil kebetulan dan kelangsungan hidup mereka yang paling kuat Dunia kita adalah hasil daripada tindakan kasih, pencipta kita Sembahlah penciptamu Dan untuk mendalami pelajaran kita pada minggu ini Kita akan membahas dalam lima topik seperti yang tertera di screen saudara Kita langsung masuk ke tajuk yang pertama Yaitu teman dalam kesusahan Kita menyembah siapa Apa yang dia lakukan, teman kita itu, kepada kita Dikalah kita memerlukan pertolongan Wahyu 1.9 mengatakan Aku, Yohanis, saudara dan sekutumu Dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus Berada di pulau yang bernama Patmos Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Yohanis kekasih enggan menyembah Domitian, Maharaja Rom Oleh itu dia dibuang ke pulau Patmos, sebuah pulau kecil di Yunani Yohanis diperlakukan sebagai penjahat lain di sana Tetapi dia dikunjungi oleh satu-satunya yang layak disembahnya Yaitu Yesus Kristus Baca dalam Wahyu 1 ayat 17 hingga 18 Nah, terpisah daripada sokongan keluarganya Rakan-rakan dan komuniti Kristian Yohanis tidak dibiarkan bersendirian Dalam kesengsaraan dan kesusahan yang dihadapi Sebagai pengikut Yesus Pelayanannya belum berakhir Kesaksiannya belum lengkap Seorang malaikat pelawat dengan kecerahan yang mempersonahkan Melawat Yohanis di pulau yang sunyi itu Dan membawa kepadanya perkabaran langsung dari taktah Tuhan Dia menerima penglihatan tentang harapan, amaran dan dorongan Penglihatan ini menjelaskan bagaimana masa pencobaan yang akan datang Akan berlaku Seperti dalam Wahyu 3.10 Menyembah pencipta kita adalah ibadah yang benar Yang akan memberi kita kekuatan melalui masa kesusahan Tajuk yang kedua Sembahlah pencipta Yang menjadi pertanyaan Mengapa menyembah dia Yaitu Yesus Kristus pencipta Bagaimana menyembah dia? Yesaya 40 ayat 26 mengatakan Arahkanlah matamu ke langit Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu Dan menyuruh segenap tentera mereka keluar Sambil memanggil nama mereka sekaliannya Satupun tiada yang tidak hadir Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat Isu utama dalam kitab Wahyu adalah penyembahan Kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah Setiap daripada kita menyembah sesuatu atau seseorang Penyembahan sejati Penyembahan kepada pencipta Membolehkan kita menemui tujuan sebenar kehidupan Ia memberi kita alasan untuk hidup Ia memberi kita bukan sahaja sesuatu yang kita sanggup mati Untuknya tetapi lebih penting lagi Sesuatu alasan kita untuk hidup Dan jika perlu Untuk menanggung kesengsaraan Sesungguhnya Apabila krisis terakhir timbul Kita akan lebih memahami kata-kata bahwa Untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Kita harus mengalami banyak sengsara Kisah Rasul-Rasul 14 ayat 22 Wahyu 14 ayat 7 Berakhir dengan panggilan yang jelas Untuk menyembah pencipta Panggilan ini penting terutamanya sekarang ini Apabila kebanyakan dunia saintifik Dan juga kristian telah mengakui Evolusi Satu ajaran yang menyentuh inti semua perkara Yang alkitabiah dan kristian Jika evolusi itu benar Iman kita pastilah satu pembuatan Begitulah betapa seriusnya isu itu Matahari kita boleh mempunyai Lebih daripada sejuta planet seperti kita Tetapi ia hanya satu daripada Seratus bilion matahari Bintang di galaksi kita Dan ini adalah salah satu daripada Dua triliun galaksi yang boleh kita lihat dari bumi Semuanya adalah ciptaan Tuhan Wahyu mendorong kita Untuk menyembah pencipta Untuk menyembah makhluk yang menakjubkan dan tidak terbatas Kita dapat melihat penguasaannya Kebijaksanaannya Dan keasliannya Walaupun dalam perkara yang sekecil-kecilnya Tuhan dipersembahkan sebagai satu-satunya pencipta Sejak ayat pertama Alkitab Di dalam kejadian satu Yesaya 44 Tajuk yang ketiga Tuhan yang dekat Yang menjadi pertanyaan Sedekat mana Tuhan itu? Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan? Yesaya 44 Satu mengatakan Tetapi sekarang Beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau Hai Yaakub Yang membentuk engkau Hai Israel Janganlah takut sebab Aku telah Menebus engkau Aku telah memanggil engkau Dengan namaku Engkau ini Kepunyaanku Apa kuasa Tuhan? Tuhan pencipta Yang mewujudkan matahari Bulan dan bintang-bintang Yang kuasanya mengagumkan Menciptakan planet ini Dia adalah Tuhan yang membebaskan umatnya Daripada perhambaan orang Mesir Yang menuntun mereka Dalam pengembaraan mereka di padang gurun Yang menurunkan manah dari langit Yang menyebabkan tembok Jericho runtuh Dan yang mengalahkan musuh-musuh Israel Pencipta kita Bukanlah Tuhan yang jauh Dia dekat kepada setiap seorang daripada kita Dia menjaga kita Dan menjaga semua orang Tuhan Yang maha tinggi Yang tinggal di tempat yang tinggi dan kudus Juga berada di sisi mereka yang berjiwa menyesal Yang remuk hati Dan rendah hati Yesaya 57 Ayat 15 Selain mencipta Dan mengekalkan atau mempertahankan kita Dia atau Tuhan juga menjadikan kita Ciptaan baru Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 Dia mahu mengubah kita dan membentuk kita Mengikut gambarnya Atau sifatnya Atau karakter Tuhan Dia rindu untuk melihat kita Membuka hati kita Kepada dia Supaya dia boleh tinggal Di dalam hati Di dalam hidup kita Wahyu 3 ayat 20 Tajuk yang keempat Yaitu Injil Penghakiman Dan penciptaan Yang menjadi pertanyaan Apa kaitan Injil Penghakiman Dan penciptaan Dan apa kesannya Itu untuk kita Saat ini Wahyu 4 ayat 11 Mengatakan Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat Dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan Segala sesuatu Dan oleh kena kehendakmu Semuanya itu Ada Dan diciptakan Lihatlah perkabaran Melaikat pertama Injil yang kekal Saat penghakiman Menyembah pencipta Lihat betapa Berkait rapatnya Idea-idea ini Apabila kita berdiri Di hadapan pencipta kita Dalam penghakiman Hanya Injil yang memberi kita Satu-satunya harapan Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Yesus Seperti dalam rumah Lapanat 1 Tidak ada kutukan sekarang Dan sudah tentu Tidak ada kutukan Dalam penghakiman juga Karena kita Sudah dibenarkan oleh Tuhan Perkabaran Tuhan Sebagai pencipta Adalah sangat penting Kepada kebenaran Masa kini Terutamanya apabila Evolusi Walaupun berpakaian Kristian Mengancam Untuk memusnahkan Seluruh asas Iman Kristian Evolusi Satu proses Yang berdasarkan Kematian Dan kelangsungan Hidup yang paling cergas Yaitu terus Berevolusi Tuhan tidak boleh Menjadi sebahagian Daripada proses Sedemikian Mari kita lihat Mengapa Jika kematian Perlu untuk Membawa kehidupan Baru Ia sepatutnya Sudah ada Lama sebelum Dosa Adam dan Hawa Roma 5 Dalam kes Dalam kes ini Mengapa Yesus Perlu mati Jika Tuhan Adalah orang Yang mencipta Kematian Untuk mencipta Alam semesta Melalui evolusi Evolusi Sebagai proses Penciptaan Tuhan Adalah penolakan Terhadap Ajaran Alkitab Ia menjadikan Pengorbanan Yesus Tidak berguna Dan menghilangkan Semua harapan Kebenaran Yang mendasar Ialah Tuhan Adalah pencipta Dan penebus kita Pada saat peranannya Sebagai pencipta Dikurangkan Kena teori evolusi Maka peranannya Sebagai penebus kita Juga turut Dipersoalkan Tajuk yang kelima Terakhir Yaitu Pencipta Di atas salib Apa makna Ruhani Pencipta Di atas salib Itu menurut Yohanis Gekasih Apa kaitan Hal itu Dengan kita Secara pribadi Yesaya 44 Yat 24 Mengatakan Beginilah firman Tuhan Penebusmu Yang membentuk Engkau Sejak dari Kandungan Akulah Tuhan Yang menjadikan Segala sesuatu Yang seorang diri Membentangkan Langit Yang menghamparkan Bumi Siapakah yang Mendampingi Aku Tuhan yang Menciptakan kita Adalah Tuhan yang Sama Yang menebus kita Tuhan yang berkata Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Adalah Tuhan yang Sama Di atas Kayu salib Yang berseru Eloi Eloi Lama Sabaktani Yang artinya Elohimku 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 Mengapakah Engkau meninggalkan Aku Inilah alasan Untuk Takutakan Tuhan Atau Lebih-lebih lagi Untuk memulihkan Dia Dan menyembah Dia Sebagai Penebus Tuhan tidak Meninggalkan Makhluknya Setelah mereka Memberontak Terhadapnya Sebaliknya Dia turun ke Planet kecil kita Di bumi ini Dan menjadi manusia Seperti kita Dia memikul Dosa kita Kepadanya Dan mati di Kayu salib Untuk Menebus kita Dosa Bagaimanakah Kita Sebagai Manusia Yang telah Jatuh Dapat Merespon Dengan secukupnya Kepada kebenaran Yang menakjubkan Seperti ini Apakah Yang boleh kita Lakukan Sebagai Respon Kita Takutlah Tuhan Dan muliakan Ladiah Kena telah Tiba saat Penghakimannya Dan sembahlah Dia Yang menjadikan Langit dan bumi Laut dan semua Mata air Wahyu 14 7 Kita telah Dipanggil Untuk menyembah Dia Yang menjadikan Langit dan bumi Dan yang merendahkan Dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan mati Di kayu salib Filipi 2 ayat 8 Pena inspirasi Juga menjelaskan Alam bersaksi Bahwa dia Yang tidak terbatas Dalam kuasa Besar dalam kebaikan Belas kasihan Dan kasih Menciptakan bumi Dan memenuhinya Dengan kehidupan Dan kegembiraan Walaupun dalam Keadaan buruk mereka Semua perkara Mendedahkan Hasil kerja tangan Seniman besar Kemana saja Kita berpaling Kita boleh mendengar Suara Tuhan Dan melihat Bukti-bukti Kebaikannya Segala sesuatu Menceritakan Tentang Pemeliharaannya Yang lembut Kebapaan Dan keinginannya Untuk membahagiakan Anak-anaknya Jadi saudara Dari pelajaran Sekolah Sabat Kita pada minggu ini Kita boleh menyimpulkan Pelajaran minggu ini Menerokah Kepentingan Penciptaan itu Sendiri Hakikat bahwa Tuhan menciptakan Dunia ini Dalam tujuh hari Literal Adalah salah satu Kebenaran asas Kita bersuci Buku terakhir Alkitab Wahyu Menyeruh kita Untuk menyembah Dia Yang menjadikan Langit dan Bumi Wahyu 14 Ayat 7 Tuhan layak Kita sembah Karena Dia Menciptakan kita Kita bukan Hasil Evolusi Kita adalah Manusia yang mempunyai Nilai yang luar biasa Karena Tuhan Menciptakan kita Setiap Daripada kita Adalah unik Di matanya Itu makanya Tuhan Menebus kita Dari dosa Jadi saudara Sekian saja Ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Pada minggu ini Semoga ini Boleh membantu Di dalam mempelajari Pelajaran sekolah sabat kita Pada minggu ini Tuhan Memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih Karena Engkau Sekali lagi Membukakan hati Dan pikiran kami Untuk mempelajari Pelajaran sekolah sabat Pada minggu ini Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih